Kita semua yang pernah terlibat menjalin hubungan dengan seorang narsisis, pasti pada awalnya nggak pernah mengira akan berakhir dengan kepahitan, kebingungan, dan tekanan mental baik itu perpisahan maupun kesadaran bahwa yang kita hadapi memang seseorang dengan gangguan kepribadian. Bukan salah kalian juga, karena kalian, kita semua, toh hanya orang biasa yang mengira si narsisis ini adalah sosok yang sempurna. Mereka membalut semuanya begitu rapih, sehingga sangat sulit mendeteksi adanya gangguan ini. Mereka menghujani kalian dengan bom cinta, meniru perilaku kalian, sehingga kalian merasa kayak ketemu belahan jiwa. Semuanya klop dan cocok. Pokoknya semua hal yang indah dan kalian impikan akhirnya hadir di depan kalian. Bahkan psikolog pun bisa terkecoh, hanyut ke dalam buayan hubungan bersama seorang narsisis. Lalu ada nggak sih jurus mujarab agar narsisis itu pergi menjauh dari kita? Simak selengkapnya di episode ini. Halo, selamat datang di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Terima kasih buat semua yang udah subscribe, dan buat yang belum, cus subscribe ya. Gratis dan nggak bikin repot kan? Saya juga menerima supertank seikhlasnya dari kalian. Dan bagi yang butuh konsultasi mendalam dengan saya, silakan email ke chat.gerakai.gmail.com untuk penjadwalan. Oke, topik kita kali ini adalah ada nggak sih jurus-jurus ampuh yang bisa kita lancarkan agar si narsisis pergi menjauh, nggak berani mendekat lagi, dan memanfaatkan kita sebagai suplai mereka? Ya, mungkin semacam cairan penyemprot anti nyamuk atau kecoa yang bisa kita semprot di sekujur tubuh atau lingkungan kita agar si kecoa ini menjauh. Jawabannya, ada. Dan kalian sebenarnya bisa meracik sendiri bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ramuan tolaksis, bablas narsisisne. Hal mendasar yang perlu kalian tahu untuk meracik pembasmi narsisis atau repellent ini adalah narsisis itu tertarik pada rasa insecure, minder, nggak pede, nggak tegas, nggak aman, atau nggak nyaman dari kalian. Insecurity kalian ini di mata seorang narsisis terlihat seperti celah atau lubang mengangah yang siap dia masuki. Dia akan merangsak masuk mencoba menawarkan apapun itu ke kalian untuk mengisi celah atau lubang tadi. Terus ada yang bilang Yowes Tondo tampil lelek wae karena narsisis suka sama orang cantik dan ganteng. Ngomongin ini jadi ingat ada di catatan sejarah kalau di Thailand beberapa abad yang lalu setelah kejatuhan Ayutthaya perempuannya sengaja dipotong cepak rambutnya didadhanin kayak laki biar nggak jadi korban perkosaan. Atau di suku Kodi Sumba Nusa Tenggara Timur di mana perempuan ditato tangan dan kakinya untuk keperluan yang sama ya selain memang berkaitan dengan kepercayaan agama merapu di sana. Nah katanya dulu zaman penjajahan Jepang ini juga membantu mencegah para wanita menjadi korban kebiadaban tentara Jepang. Lalu apakah untuk mencegah di pepeti narsisis kita juga jangan berpenampilan menarik gitu? Well, orang mengubah penampilan menjadi lebih menarik memang didasari oleh rasa insecure, ada mindernya sedikit, dan lain-lain ya. Terlepas memang ada yang pengen terlihat lebih presentable, lebih proporsional, alasan fisik, medis, ingin terlihat bugar atau sehat. Jadi jangan salah juga, insecurity sebenarnya bisa saja punya outcome yang bagus. dan nggak masalah sebenarnya jika orang-orang yang punya insecurity lalu berusaha mengubahnya juga punya sedikit kecenderungan narsisistik yang masih dalam dosis wajar. Semua kita punya kok sebenarnya. Siapa sih yang nggak pengen kelihatan kece, ya kan? Atau misalnya lagi, katanya jangan terlalu baik dan berempati. Nanti akan dimanfaatin empati kamu untuk keuntungan si narsisis. Atau kalian kelewat baik sama semua orang karena pengen banget diterima dan dicintai. Dan banyak lagi hal-hal lainnya yang ujung-ujungnya malah bikin kalian bertanya, Heis, kok banyak ciri narsisistik juga ya di aku? Tenang, selama kalian masih punya kegelisahan, kalau kalian itu bisa saja bersalah, merasa udah berbuat buruk sama orang, lalu menyesal, ya kalian nggak masuk kategori narsisistik. Kemudian narsisis itu akan kewalahan kalau mereka ketemu orang yang kuat, sehat, autentik, dan percaya diri. Jadi memang tips paling gitu-itu ya kalian harus berani, mau dan tanpa ragu mempreteli celah atau lubang-lubang menganga yang ada di diri kalian. Caranya gimana? Ya, lihat dengan teliti diri kalian sendiri. Bagaimana kesehatan kalian, kesejahteraan, persahabatan, keluarga, tujuan hidup, dan lain-lain. Ada nggak sih celah yang bocor atau lubang menganga di sana? Mengapa hal itu terjadi? Kalau udah ketemu, kalian juga harus tahu gimana caranya menyumpal atau menambal celah atau lubang itu dengan apapun yang kalian pikir menjadi penyebabnya. Waduh, mikirin gimana caranya tulang belulang nggak kegeser? Sama orang-orang yang berjibaku di kereta komuter lain setiap pergi dan pulang kerja aja, repotnya minta ampun. Konon lagi diminta nutup celah atau lubang emosional di diri sendiri. Ya, pilihan ada di kalian. Ini kan juga bisa dilakukan lewat bimbingan seorang profesional. Lubang atau celah emosional kalian tadi misalnya kurang atau nggak ada kasih sayang dari orang tua, pembulian di masa kecil dulu, nggak ada penerimaan dari teman-teman di SMA, cinta pertama yang menyakitkan, dan lain sebagainya. Kalau si celah atau lubang ini udah kalian sumpal, udah kalian tambal, ketika si narsisis datang, dia nggak bisa nawarin apa-apa lagi ke kalian. Kalian itu nggak akan kelihatan menarik sama mereka. Ya, kalian mungkin kayak udah pakai lotion anti nyamuk atau kecowa, jadi nggak berani mendekat mereka. Karena kalian udah tercukupi dari dalam, kekosongan kalian sudah terisi, lubang kalian udah ditambal. Kalian hanya tertarik dengan orang-orang sehat, waras, dengan rentang emosi dan kepribadian normal lainnya. Tips berikutnya, cobalah tiru kelakuan kucing. Iya, kucing yang hewan ya. Bukan kucing di kota-kota besar. Kucing itu kan selalu waspada terhadap orang baru. Setidaknya pada awalnya, dia perhatiin tuh kan orang-orang baru di sekitar dia. Kucing akan ngerawat, akan memprioritaskan dirinya lebih dulu dan baru ke yang lain. Itu pun kalau emang dia mau. Bahkan kucing yang suka diunyel-unyel pun, kadal, akan menjauh kalau emang dia ngerasa nggak lagi pengen dihujani unyelan, perhatian, atau disayang. Dan dia nggak akan merasa bersalah sama sekali, melengos aja gitu pergi. Dan ingat, ini bukan hal buruk ya. Ini hal yang cukup normal. Kalau kalian terus-menerus ngumpet di pojokan, menahan diri, nggak mau protes, atau ngasih tahu, dan membiarkan orang lain membuang sampah emosional mereka ke kalian, ya kalian akan selalu jadi bak penampungan sampah yang menarik laler dan kecowak datang. Perhatian dan validasi dari kalian itu sangat berharga. Karena itu, kalian nggak boleh ngasih sembarangan atau cuma-cuma. Terutama kepada seseorang yang belum kalian kenal dengan baik. Kalian nggak perlu selalu available buat mereka. Istilah sekarang murah banget apa-apa diiyain. Bahkan setelah kenal pun, batasan ini harus tetap kalian jaga. Beda cerita tentunya kalau kalian punya pasangan atau orang terdekat lainnya yang memperlakukan kalian dengan baik. Bukan kayak vampir yang ngisep emosi kalian. Lalu dengarkan kata hati atau alam bawah sadar kalian yang ngasih aba-aba ketika seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang nggak sejalan dengan akal pikiran dan kemanusiaan. Kalau kalian masih begitu nak, dan menganggap semua orang itu baik atau punya potensi untuk menjadi baik atau berubah, atau kalian dilanda kesepian yang teramat sangat, kemungkinan besar kalian akan mengabaikan tanda-tanda bahaya ini. Narsisis dan para manipulator ngasih kisih-kisih petunjuk-petunjuk lewat tindakan dan keganjilan mereka. Jangan abaikan kata hati kalian meskipun kedengaran sayup-sayup atau samar-samar atau karena akan ngerusak kenyamanan yang kalian sedang rasakan. Gimana nyamuk nyedot darah kita sangat cocok sebagai ilustrasi. Jadi, nyamuk itu ketika nyedot darah di dalam air liurnya mengandung zat anti-koagulan yang bisa menghentikan pertahanan alami tubuh kita jadi darah nggak berhenti atau membeku. Misalnya kan, pas tangan kalian kegores kecil, misalnya pakai kertas atau pisau, kan darahnya nggak terus-terusan ngucur. Tubuh akan melakukan pertahanan alami dengan membekukan aliran darah. Jadi, darah akan berhenti keluar. Nah, tapi air liur si nyamuk mengecoh itu sehingga mereka bisa terus ngisap darah kalian sampai puas. Nah, narsisis dan manipulator ya juga begitu. Dia alihkan perhatian kalian, dia love bomb kalian, dia gas light kalian, jadi kalian abai terhadap tanda-tanda bahaya ini. Berikutnya adalah jangan takut untuk menjadi nggak disukai. Narsisis seringkali memainkan persepsi bahwa kalian tuh harus selalu setuju, baik, loyal, nerimo, biar bisa adem-ayem hubungan kalian. Padahal mereka hanya pengen mengontrol kalian. Jangan biarkan ini terjadi lagi. Buka mata kalian, tangkap itu omong kosong mereka dan lakukan sesuatu. Jangan diem aja, nerima mulu. Pahamilah bahwa setiap orang itu punya kemampuan mental, pola pikir, atau keyakinan yang berbeda-beda. Kalian pikir si narsisis ini cara berpikirnya sama dengan kalian. Nggak gitu, kawan. Kenyataannya beda banget. Mereka nggak merasa menyesal setelah melakukan hal-hal buruk. Sementara kalian mikirnya, Hah? Kok bisa setega itu sih? Kalian nggak akan sanggup berbuat begitu. Kepikiran aja enggak. Anggap aja kalian sedang menghadapi alien dari galaksi lain. Ini akan membantu kalian lepas dari keyakinan bahwa semua orang pasti berpikir dan merasakan hal yang sama dengan kalian. Nah, berikut adalah tips-tips lainnya. Yang pertama, jangan diem aja atau menolerir pas mereka mulai so'ie, songong, sombong, atau mengklaim hasil kerja orang lain. Yang kedua, jangan biarkan mereka mendominasi pembicaraan. Stop jadi people pleaser. Jangan lagi sangat bergantung pada persetujuan orang lain. Peduli banget sama apa yang orang lain pikirkan, katakan, lakukan. kalau kalian utarakan maksud kalian. People pleaser ini adalah kebalikan dari narsisme. Makanya, keduanya kelihatan serasi banget. Keduanya hidup dalam kebohongan dan sama-sama memakai topeng. Satu-satunya jalan keluar adalah mengatasi permainan dan perang ego ini dan jadilah diri sendiri. Ngomong aja apa yang kalian pikirkan. Dengan sopan ya, tentunya. apa yang sebenarnya kalian rasakan, apa yang sebenarnya kalian mau atau gak mau. Dan yakin sama diri kalian setiap saat. Yang ketiga, kalau mata si narsisis mulai lirak-lirik sana-sini ketika kalian sedang ngobrol, gak perhatian, pura-pura gak perhatian, jangan diam dan terima aja. Pergi aja dari situ biar dia melongo. keempat, ingat bahwa narsisis itu butuh audiens. Penonton dan pendengar yang setia yang cuma bisa ngangguk-ngangguk setuju, gak pernah ngebantah atau ngekritik. Jadi stop jadi audiens mereka. Sebagai pasangan mereka, kalian udah terlalu lama dengerin semua omong kosong mereka dan tetep aja diam, senyum. Ini bukan lagi masalah sopan atau gak sopan ya. Kalian justru bikin mereka makin menjadi. Kalian udah tahu tapi tetap pengen nyenengin mereka. Yang terakhir kelima, pertanyakan fakta atau logika dari cerita atau pernyataan mereka dan ragukan kehebatan mereka. Nah ini akan bikin mereka jengah dan menghindari kalian. Dan yang pasti, kesadaran adalah kuncinya. Kalian harus sadar apa itu narsisisme. Pelajari dan selami cara kerja NPD, perilaku, taktik, dan pola yang menjadi ciri kepribadian mereka. Begitu kalian tersadar, kalian akan lebih terbiasa menangkap tanda-tandanya. Cuma, informasi aja gak cukup. Kalian harus peka sama penilaian, naluri, intuisi ketika kalian curiga sedang berhadapan dengan seorang narsisis atau orang-orang dengan kepribadian berkonflik tinggi lainnya. Jangan abaikan, coba dengar kata hati kalian. Jika situasi kerasa gak beres, terlalu dibuat-buat, terlalu sempurna, yaitu karena biasanya emang demikian dan alam bawah sadar kalian mengenali tanda-tanda ini. Coba juga sekali-kali ngasih sindiran ke mereka tentang narsisme. Bukan terang-terangan bilang, dasar ya kau narsisistik atau share video saya ke akun mereka. Kayaknya ada beberapa ya yang kayak begitu. Sampai ada yang komentar salti juga di channel saya. Gak apa-apa juga sih meskipun saya gak ada hubungan sama sekali dengan orang-orang itu ya. Minimal mereka tahu kalau banyak orang yang tahu sebenarnya kelakuan kerdil mereka. Nah, caranya gimana tuh menyindir tentang narsisisme ke mereka? Ya bilang aja kayak misalnya pernah dengar istilah gaslighting gak sih? Itu loh taktik bikin orang bingung memutarbalikan fakta yang dikerjain apa yang diomongin apa nanti pembelaannya apa ya pokoknya bikin orang bingung atau tentang projection dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian sudah menyindir tentang narsisme ini perhatikan baik-baik reaksi mereka yang bukan seorang narsisis akan nunjukin ketertarikan yang bervariasi atau biasa aja bahkan mungkin akan lanjut diskusi sama kalian. Sementara si narsisis akan lebay reaksinya kayak kebakaran jenggot karena mereka kegap kalian udah tahu siapa mereka sebenarnya. Jadi itu ya bahan-bahan yang bisa kalian racik sendiri sebagai pengusir narsisis dari kehidupan kalian. Selamat mencoba! Kalau kalian suka konten ini please subscribe, like, dan komen. Saya juga membuka konsultasi langsung melalui telepon bagi yang membutuhkan. Silakan email ke chat.gerakai at gmail.com untuk penjadwalan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dan sampai jumpa! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax